Selama ribuan tahun, para penjelajah dunia telah menceritakan kisah-kisah tentang kota yang hilang dan legenda akan kerajaan-kerajaan tersembunyi. Saat itu memang masih banyak yang belum diketahui dari dunia kita, jadi cerita seperti ini tampak benar adanya. Banyak dari cerita ini hilang di telan waktu, namun ada juga yang masih bertahan hingga saat ini. Tempat-tempat berikut tidak pernah berhasil ditemukan, bahkan beberapa orang yang mencarinya tidak pernah kembali lagi. Inilah tujuh kota emas yang hilang. Kota Sibola Pada abad ke-16, muncul kisah kota The Seven Cities of Cibola di daerah Meksiko. Kota penuh bangunan emas ini masih berhubungan dengan suku Aztek. Hal ini membuat Antonio de Mendoza mengirim tim ekspedisi ke Meksiko pada tahun 1539 setelah ada biarawan yang mengaku melihat kota tersebut. Pada tahun 1941, ekspedisi kedua di bawah pimpinan Francisco de Coronado dilakukan. Sayangnya ekspedisi yang menempuh jarak 6.400 km ini tidak membuahkan hasil. Mereka hanya menyembuhkan kabar burung saja dari warga setempat. Kota Sambala Selama ribuan tahun, masyarakat Tibet percaya di antara pegunungan Himalaya dan gunung Gobi, terdapat kerajaan legendaris bernama Sambala. Di puskat kota Sambala terdapat banyak emas, dan kerajaan ini diberintah oleh Raja Dinasti Kulika atau Kalki. Kabarnya, hanya orang yang murni hatinya yang bisa tinggal di kerajaan ini. Kota Agarta Menurut legenda, kota Agarta adalah sebuah dunia bawah tanah yang memiliki kehidupan sendiri. Kabarnya Agarta hanya bisa dicapai melalui gua rahasia. Gua ini menghubungkan empat penjuru bumi. Agarta dikenal dengan tempat yang istimewa dan memiliki kekayaan alam tak terhingga. Penghuninya juga memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Jalan untuk mencapai Agarta dipercaya terletak di kutub utara dan selatan. Sayangnya sampai saat ini, belum ada satupun yang menemukannya, bahkan para pencarinya tidak pernah kembali lagi. Kota Eldorado Ketika Meksiko dijeca oleh Spanyol pada abad ke-16, muncul cerita mengenai kota dilapisi emas. Menurut legenda, kota tersebut diperintah oleh Raja Eldorado. Ia sangat dikenal karena seluruh tubuhnya dilapisi oleh serbuk emas. Lokasinya diduga terletak di daerah Danau Guavita atau Danau Parime, Kolombia. Pada tahun 1537, penakluk Spanyol Jiménez de Cuesada mencari keberadaan Eldorado. Bahkan saudaranya, Heran Perez de Cuesada mengeringkan Danau Guavita. Di sana ia menemukan emas berat 18 kg. Namun sayangnya, dia tidak menemukan sebuah kota. Beberapa orang percaya, Eldorado adalah nama orang. Hal ini diperkuat tidak diketemukannya kota tersebut. Kota Ciudad Blanca Legenda mengisahkan keberadaan Ciudad Blanca atau kota putih yang penuh emas bernilai tinggi yang menjadi burunan para penjelajah dan pemburu harta karun. Kota itu, konon katanya menjadi tempat lahir Dewa Aztek, di mana patung sang dewa yang terbuat dari emas dan ukiran batu putih bertebaran di sana. Namun, tak ada konfirmasi tentang keberadaan kota tersebut. Hingga kini, kota Ciudad Blanca masih menjadi misteri. Kota Wentira Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pilot pesawat tempur Belanda dan Jepang pernah melihat hamparan kota megah yang begitu indah. Dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit, kemerlap kuning keemasan yang letaknya di tengah hutan Sulawesi, Indonesia. Mereka takjub, itulah kota Wentira yang dipenuhi dengan bangunan berlapis emas yang menyilaukan. Tidak sembarang orang bisa masuk ke Wentira. Hanya orang yang digendaki dan diizinkan oleh penghuni Wentira yang boleh memasukinya. Yang terakhir adalah kota Atlantis. Ada sebuah daratan raksasa di atas hamudera Atlantik, arah barat laut yang sangat jauh. Mereka bangga dengan peradabannya yang menakjubkan. Atlantis menghasilkan emas dan perak yang tak terhitung banyaknya. Istananya dikelilingi oleh tembok emas dan dipagari oleh dinding perak. Dinding tembok dalam istana bertahtakan emas, cemerlang, dan megah. Di sana, tingkat perkembangan peradabannya yang sangat memukau. Namun, hingga saat ini kota Atlantis masih menjadi misteri. Itulah tadi tujuh kota emas yang hilang dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Sekian dari Mbah Wo. Sampai jumpa di video misteri selanjutnya. Terima kasih telah menonton!